Kalau saya tanya, siapa orang paling kaya di dunia? Semua akan menjawab, Bill Gates Yang punya Microsoft adalah orang paling kaya di dunia Betul! Kalau saya bilang, menurut Rasul Yang kaya, kata Rasulullah Orang Islam yang sholat, dua rokaat sholat, sunat sebelum subuh Dia dapat pahala, dapat ganjaran lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya Seluruh dunia dan isi-isinya Kita lebih baik Kalau begitu, siapa orang paling kaya? Orang Islam yang bisa sholat, sunat, dua rokaat sebelum subuh Itu baru sholat, sunat Bagaimana sholat subuhnya? Terus siapa orang paling kaya di dunia? Orang Islam Yang taat kepada Allah dan roh Satu subhanallah tumbuh satu pohon di surga Batangnya itu dikelilingi kuda tercepat 70 tahun, belum selesai satu putaran Ucapannya subhanallah Semua bilang, subhanallah Semua dapat satu pohon di surga Saya dapat satu hutan Kan saya yang suruh Itulah hebatnya dakwah itu Sekali lagi, subhanallah Semua dapat dua pohon Saya dapat dua Begitu Sekarang siapa yang paling kaya? Sayalah Saya dapat dua hutan di sana Satu pohon segitu gede 70 tahun dikelilingi kuda tidak selesai Kenapa pohon di surga harus besar? Karena burung di surga besar Burung yang paling kecil di surga Kata Rasulullah dalam kitab Qasasul Ambiya diseritakan Sebesar onta Jadi burung pipit di surga sebesar onta Jadi kalau burung onta di surga sebesar apa? Kalau pohonnya sebesar pohon mangga Hingga disitu patahlah Betapa indahnya Islam Betapa perlunya kita merubah pikiran kita Untuk yakin pada Allah Dunia sementara Betul Akhirat selama-lamanya Betul Wa malhayatud dunia illa mataul hurur Ini dunia perhiasan Tapi perhiasan yang menipu Kalau bahasa Indonesia perhiasan palsu Istri kita cantik jenita Sekarang Tunggulah 35 tahun lagi Kendor semua Gak usah dipegang Dilihat aja 35 tahun Kendor Saya teringat waktu SMP Mobil Mercy 202 Kemudian 220 Tahun 76 tuh Mercy yang paling baru Build up dari Jerman 220 Itu kalau membanting pintunya kuat-kuat tuh 500 meter masih denger Kalau pelan gitu gak nyambung dulu Dulu harus dibanting Kalau sekarang dibanting itu berarti mobil kuno Sekarang pakai ini apa? Alphard pak Nah itu berarti mobil baru Dulu dibanting Keluar dari situ itu Kayak koboy menang perang Orang lihat dia Dia bangga Merci Digini-giniin kuncinya Tapi 30 tahun kemudian Mobil itu masih bagus Hebat Memang kokoh Orang build up Dibuat di Jerman Dibawa bulet-bulet kemari Bukan assembling sini Bukan dipasang di sini Dipasang di Jerman Tapi sekarang dia nutup pintu tuh pun pelan-pelan Orang lihat gitu Dia senyum Maklum pak Mobil tua Bulu begini Sekarang begini Kayak koboy kalah perang sekarang Nutup pintunya pun pelan-pelan Yang sialnya kalau masuk jalan tol Terpaksa turun Karena setiur di kiri Kan setiur kiri Buatan Jerman Turun bayar tol Kok turun pak Mobil kuno Itulah dunia Menipu Gak sampai 30 tahun sudah malu kita pakai dunia itu Paham Tapi kalau akhirat 30 tahun Ya Allah Ibu jikir satu subhanallah tumbuh satu pohon Kalau 30 tahun Berapa Lebar Kalah Berkebunannya Sinar mas sama ibu Sinar mas saya dengar cuma 5 juta hektare Cuman 5 juta hektare Hehehe Hehehe Ibu bisa lebih Banyak dari itu Di sorga tapi Nah sekarang ibu pilih mana Miskin di dunia kaya di akhirat Atau kaya di dunia kaya di akhirat Hehehe Hehehe Kalaupun tidak dapat kaya di dunia Paling tidak jangan miskin di akhirat Kalau dunia ini udahlah Begini-begini ajalah Dunia ini Kalau Allah mau kasih kita jadi kaya Tanpa usaha pun Kisah-kisah kaya Percaya gak Kalau Allah mau jadikan kita miskin Biar harta kita banyak Kita tetap miskin Harta banyak Duitnya banyak Iya tapi miskin Ada orang banyak hartanya miskin Ada Udang gak boleh makan Cumi gak boleh makan Daging gak boleh makan Garam gak boleh makan Gula gak boleh makan Duit 70 miliar Cuman makan bubur di blender Pakai rebus bayam gak pakai garam Persis muntah kucing Hehehe Miskin gak itu Miskin Duit 70 miliar makan muntah kucing Pembantunya Wagiem Begitu masa Selamat pagi teman Selamat pagi Dia buka kulkas Masya Allah Kulkas 4 meter Kulkas 4 meter Saya baru lihat Kulkas 4 meter Buka kanan Panas Buka Kulkas panas Buka kiri dingin Masya Allah Sekali dibuka Digraut Dari tingkat 4 sampai tingkat bawah Tuhannya lihat Kue ya 6 Kue Semua boleh Kue makan ya 6 Beginilah nasib orang miskin Tuhan Semua boleh Dimakan Terus ngapain kita harus Menjual agama Menggadaikan Harga diri kita Demi untuk dunia Yang seperti itu Ya gak Kulkas 5 meter Kulkas 5 meter Kulkas 5 meter